Kelas 7 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 244, yaitu Progress Check yang kedua. Teks pertama, hari ini ada sebuah kegiatan di SMP Merdeka. Ada banyak kompetisi untuk diikuti. Ada kompetisi bola basket di lapangan sekolah. Ada juga kompetisi lainnya yang dilaksanakan di beberapa kelas. Galang dan teman-temannya ingin mengikuti kompetisi bola basket. Mereka akan berkompetisi melawan kelas lainnya. Sinta suka menyanyi. Dia ingin mengikuti kompetisi menyanyi. Suaranya sangat bagus. Monita ingin mengikuti kompetisi storytelling. Dia mendaftar untuk kompetisi storytelling itu di perpustakaan. Ada juga eksibisi seni atau pameran kesenian. Ada banyak kerajinan tangan seperti cincin dan lukisan untuk dijual. Andre ingin membeli sebuah lukisan. Dia sedang pergi ke pameran lukisan sekarang. Nah, itu dia teksnya. Petunjuknya, untuk nomor 1 sampai 5, pilihlah jawaban yang paling baik atau paling benar untuk masing-masing pertanyaannya. Untuk nomor 1 sampai 5, pilih best answer jawaban yang terbaik. Nah, ini dia yang benar ya, jawaban yang benar. Nomor 1, ada beberapa kompetisi di kegiatan sekolah SMP Merdeka, kecuali kompetisi basketball, benar ya. Storytelling juga benar. Painting tidak ada ya. Maka, dijawabannya adalah yang penting ini. Singing ada, nyanyi ada. Kemudian nomor 2, kompetisi apa galang dan teman-temannya ingin ikut. Nah, yang A, soccer kompetisi. Kompetisi soccer ini adalah sepak bola ya, bukan. Yang ikut dia adalah basketball, volleyball, badminton tidak ada. Kemudian nomor 3, Kenapa Sinta ingin mengikuti kompetisi menyanyi atau melagu? Yang itu, yang A, menyanyi adalah hobinya. Yang B, karena kompetisi itu dilaksanakan di kelas. Yang C, kompetisi itu dilaksanakan di lapangan. D, Sinta mendaftar kompetisi di perpustakaan. Jawabannya adalah karena dia hobi menyanyi ya. Nomor 3, nomor 4 lagi ya. Apa yang Andri akan lakukan? Ya, yang nomor A, menonton kompetisi bola basket. Tidak, mendaftar untuk pameran kesenian, pameran seni juga tidak. Yang C, yaitu membeli sebuah kerajinan tangan. Ya, ini dia. Yang D, mengikuti kompetisi melukis. Tidak, tidak ada kompetisi melukis ya. Nomor 5, di mana kompetisi itu dilaksanakan? Nah, nomor A, di beberapa kelas? Benar. Art exhibition ini pameran keseni? Tidak, karena dia bukan tempat ini ya. Dan perpustakaan. Ya, jadi bukan A ini jawabannya. Kalau ada art exhibition, artinya itu salah. Ya, jadi yang nomor 5 ini jawabannya adalah D. Di lapangan sekolah, di beberapa kelas, dan juga di perpustakaan. Ya, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.